Nah waktu itu saya dipanggil kakak saya, kakak saya ditawarkan, parti kami ditawarkan beberapa jabatan, Pak Prabowo ditawarkan jadi Menteri Pertahanan, terus parti kami juga ditawarkan Menteri Pertanian waktu itu ya waktu saya dipanggil, kemudian diberikan kelautan pertanian untuk parti lain. Terus waktu itu kakak saya bilang, dia pikir baik-baik Pak Jokowi sudah tawarkan jadi Menteri Pertahanan, dan dia merasa sudah saatnya dia terima tawaran itu. Saya tanya, kenapa? Karena waktu itu saya tidak setuju. Wah itu, kami banyak tidak setuju. Terus Prabowo bilang begini, kita harus melihat negara-negara lain, kita harus melihat pengalaman negara lain di mana kan ada pro-contra, sebagian besar ada kubu-kubu, kubu-kubuan. Dan waktu itu juga keras sekali, betul, betul. Dan Pak Prabowo sangat khawatir, sangat cemas dan khawatir kalau tidak ada langkah-langkah ini yang bikin rakyat adem, bisa menurunkan suhu politiknya, Indonesia bisa perang saudara, bisa perang saudara. Jadi naluri panggilan untuk negeri. Dia bilang bahasa Inggris, saya sama dia kan selalu bahasa Inggris. So dia khawatir kita bisa perang saudara, civil war. Terus dia menunjuk ke apa, Iran, sorry, Irak. Irak, Suria, Suria kan sangat ganas. Yaman, di Yaman kan di Yaman juga perang saudara. Suria, Irak, Yaman, Libya. Libya sampai sekarang, semua ini sampai sekarang perang saudara. Dan dia khawatir Indonesia ini bisa terjadi, bisa jadi Suria, bisa jadi Libya, bisa jadi Irak, bisa jadi Yaman. Suasana panas dua ini dan dia bilang itu adalah tanggung jawab dia sebagai salah seorang pemimpin di Indonesia untuk meredam. Dan dia bilang, ya udahlah kita mengalah, kita demi negara kesatuan, jangan sampai Indonesia pecah belah. Dia khawatir, dia sangat-sangat khawatir Indonesia pecah belah, terus mulai disintegrasi. Nanti kan bisa, daerah tertentu bisa pecah. Bisa pecah, dan kita disintegrasi. Dan saya bisa menghayati karena saya saksikan, saya sendiri menyaksikan tiga negara yang disintegrasi. Tiga negara di mana saya pernah bisnis. Yang pernah, Uni Soviet. Saya kan bisnis di sana mulai tahun 88. Masih Uni Soviet, Pak. Masih Uni Soviet, negara terbesar kedua di dunia kan, setelah Amerika kan, Uni Soviet. Dan disintegrasi tanpa perang loh, Pak. Tanpa perang bisa disintegrasi. Tahun 91. Saya saksikan, saya punya kantor, saya punya kantor perwakilan di sana, dengan kurang lebih 75 karyawan, di Moskow waktu itu. Saya saksikan sendiri. Negara pecah-pecah-pecah jadi 15. Dan waktu itu saya perlu satu visa saja, sebagai orang Indonesia, perlu satu visa kan, Uni Soviet. Untuk masuk Uni Soviet. Dalam beberapa bulan, tahun 91, perlu 15 visa, Pak. Karena sudah ada 15 negara merdeka, berdaulat. Itu Uni Soviet. Yang kedua, di Yugoslavia. Mungkin Bapak masih ingat negara namanya Yugoslavia. Saya pernah punya dua pabrik di sana. Dulu satu negara, Yugoslavia. Tahun 95, sorry, 92 pecah. 92, 93 pecah. Jadi tujuh negara. Sekarang ada tujuh negara, Pak. Dulu saya punya dua pabrik di satu negara. Kemudian saya punya dua pabrik di dua negara. Satu Kruasia, satu Bosnia-Herzegovina. Itu, nah, itu sama posisinya seperti Indonesia. Banyak suku, beberapa agama, ya. Ada ras tertentu, ya. Uni Soviet kan ada orang kulit putih, ada yang Turkish, ada Armenia, ada Azerbaijan, ya. Dan ada juga, apa, yang seperti Mongol di sebelah itu, ya. Dan Siberia. Dan yang ketiga adalah Sudan, negara Sudan. Saya mulai bisnis di Sudan, di ibu kota namanya Khartoum, tahun 92, Pak. Di Sudan. Saya di Sudan. Bisnis, saya bisnis perdagangannya. Sekarang sudah dua negara, sudah pecah. Dan mungkin seperti lagi tiga negara, karena Darfur juga mau pisah. So, ini, Pak. Ini saya sekses. Dan Prabowo tidak mau Indonesia seperti itu. So, waktu itu, oke, kita, saya putuskan, saya akan terima, dia bilang, saya akan terima tawanan Pak, Pak Jokowi. Dan itu gejolak pasti di dalam. Oh, di partai kami, ya. Ada yang anti, yang tidak mau, dan ini, dan ini, dan, ya. Udah, tapi waktu itu, ya, Pak Prabowo bilang, ya, percayalah, saya ke pemimpinmu, saya kira ini yang terbaik untuk bangsa-bangsa kita. Saya ikut, ya. So, ini, ya, bagi, bagi, bagi kami. Lebih daripada kepentingan partai. Ya, ya, dan Pak Prabowo harus jadi anak buah. Kalau kita pikirkan, ya, Pak Prabowo anak buah lawannya. Mantan lawannya. Ya, anak buah dan harus terima perintah dari mantan lawannya. Bagi pendukung Prabowo, banyak yang nggak bisa terima itu. Bisa, Bapak bisa faham, ya. So, ini, terus terang aja, waktu itu saya agak keberatan juga, tapi akhirnya saya bisa terima, dan saya kira setelah satu tahun, saya kira itu yang, ya, hampir satu tahun, sebelas bulan, ya. Sebelas bulan. Saya kira itu yang keputusan yang tepat. Bagi saya, Prabowo itu adalah negarawan yang hebat. Negarawan yang hebat. Dia bisa, tidak egois, ya. Tidak egois. Di bumi ini, bukanlah Indonesia, di bumi ini banyak orang egois. Tidak mau terima, karena harga diri, apa, gengsi, ya. Tidak mau. Dan beliau bukan karena menyerah, tetapi beliau lakukan itu demi bangsa dan negara. Karena dua belakang sebelumnya kan, di dua belakang sebelumnya memang beradu, tapi kemudian setelah melihat, bahwa disintegrasi sudah parah, disimulah. Betul. Dan ikutuan Republik. Sesungguhnya, sesungguhnya. Dan, dan, dan itu sebetulnya saya lihat tahun 2014, waktu dia kalah pertama, lawan Pak Jokowi. Waktu itu banyak orang tidak menduga dia tidak, dia akan hadir pada pelantikan Pak Jokowi. Oh iya, betul, betul, betul. Banyak orang lupa itu. Ya. Tahun 2014, tanggal 20 Oktober, Pak Prabowo hadir pada pelantikan lawannya. Kan ada beberapa pendahulu dia yang tidak mau hadir, kan, acaranya. Saya nggak usah sebut namanya, ya. Tapi, pelantikan presiden-presiden ada beberapa yang tidak mau hadir. Dan itu sesuai dengan aturan hukum pilpres dan pilkada dimanapun, kan. Harus siap menang dan harus siap kalah. Seharusnya. Iya, kan. Jadi, mengakui untuk hadir dan lain-lain. Dan seperti ini, mau bersatu. Wah, terlupin kasih dalam Tuhan. Orang-orang egois menciptakan banyak masalah. Suami aja kalau egois nyebelin. Istri aja kalau egois nyebelin, apalagi mertua kalau egois, ya, kan. Jadi, adik-adik muda juga yang menyelesaikan program ini, jangan cari pasaran teman hidup yang egois. Negeri ini hancur, bukan karena orang bodoh. Negeri ini justru hancur. Orang-orang pintar yang egois, yang adu domba sana-sini, yang terus bikin kekacauan. Tetapi, perlu seorang yang bukan hanya politisi, tapi juga negarawan. yang lebih baik.